Pertentangan Kaum Persilatan Jilid 5. Congbeng tidak takut sedikitpun walau ia ketahui orang bermaksud jahat, dengan tiba ia lompat ke jendela, yang daunnya ia dupak terpentang, menyusul lompat keluarnya ia, maka segera ia tampak berdirinya tiga orang di muka pajon, dengan dandanan singsat putih seluruhnya, semuanya menyekal golok. Dan mereka itu, begitu lihat ia keluar, lantas bergerak maju menariang. Baik aku pancing mereka ke depan pendopo, pikir Congbeng. Mungkin di sana ada orang yang membantu. Aku, maka ia segera loncat naik ke atas genteng untuk lari ke depan. Tiga orang tidak dikenal itu lantas menyusul, malah yang satu, yang liahai ilmu mengentengkan tubuhnya lompat menubruk dengan bacokannya dalam tipu ciau hu camce atau tukang taju menebang pohon. Congbeng tahu ia dibokong, ia berkelit sambil berlompat, hingga golok penyerang mengenal genteng. Ia lompat terus turun ke bawah, ke sebuah pekarangan luas belasan tombak. Di sini ia berhenti lari, maka dengan sekejap, ia sudah mulai diketung ketiga orang tadi. Tidak gentar Congbeng dikerubuti bertiga, malah Sip Sam Sietai Kekiam sangat diandalkan menghadapi kepungan musuh, sebaliknya ketiga musuh itu menjadi kurang leluasa karena penyerangannya tidak teratur. Berulang kali senyata merek bentrok kawan sendiri. Setelah melajani beberapa jurus Congbeng dapat kenali ilmu silat ketiga musuhnya itu jakni dari golongan tiang peksan dari kuhan GWA, wilajah perbatasan, dan golok mereka itu semua berat. Maka itu ia berlaku tenang dan hati. Beberapa puluh jurus sudah berjalan, ketiga musuh itu masih belum dapat berbuat apa, di lain pihak suara berisik menyebabkan Hantem muncul bersama sejumlah pendeta. Hantem bersenyatakan sebatang siantung, tongkat panjang berupa toja, tetapi ketika ia tampak Congbeng berada di pihak unggul, ia tidak segera maju membantui. Semua pendeta itu membawa obor, yang menerangi seluruh lapangan itu. Segera juga ketiga penyorang serba putih itu menjadi tidak sabaran, dengan mendadak mereka ubah kira menyerangnya, tidak lagi mereka mengepung sebagai tadi, kalau toh mereka maju, goyuknya masing mengarah tiga jurusan. Begitulah satu kali, ketiga golok menyambar ke atas, tengah dan bawah. Dengan menangkis dan lompat berkelit, Congbeng dapat menghindarkan diri dari ketiga serangan yang berbareng itu, terus ia lompat maju akan balas menyerang, dengan bergantian ia arah tenggorokan ketiga musuhnya, satu demi satu demikian rupa ia merangsak, membuat ketiga musuhnya itu menyadir repot. Bagus begitulah tiba satu seruan dari arah tembok pekarangan, dari mana segera lompat masuk satu orang, hingga Congbeng menyadiharan. Apakah musuh bertambah kawan pula pikirnya? Lekas ia tangkis satu serangan, terus ia lompat mundur untuk dapat berpaying melihat orang yang baharu datang itu. Legalah hatinya setelah ia dapat mengenali orang itu bukannya musuh tapi kakaknya. Koko, mari bantu aku membereskan bangsat ini serunya, dengan semangatnya bertambah. Marilah pembaca kita mundur sedikit dari bahagian ini, untuk belajar kenal lebih jelas dengan keluarga Ong atau Ong Ki Tai Kekun. Ilmu silat Tai Kekun dari keluarga Ong itu, yang dimulai dengan Ong Conggak dari distrik Ngo Tai di Provinsi Soasai, sampai pada Intiong. Kiamong WLE yang dipermulaan Ahalaceng yang kita ikuti ceritanya ini. Sudah diketahui, putra pertama dari Ong Wye yang adalah Cun Beng yang otaknya terang, rajin belajar dan yalinya besar, dan putra yang kedua ialah Cong Beng yang romannya cakep dan gagah Cun Beng lebih tua 4 tahun daripada Cong Beng. Adalah citanya Ong Wye yang, akan bikin kedua putra itu menyatlah ahli waris Tai Kekun, maka legahatnya menampak kedua anak itu berbakat baik, gemar belajar dan berangan besar. Sering Cun Beng mengutarakan bahwa dengan berdiam saja di Soasai, ia mirip sebagai kodok dalam tempurung, yang hanya bisa memandang langit, maka ia ingin merantau untuk mencari kepandaian lebih jauh, guna peroleh pengalaman. Wye yang setuju meniat putra sulungnya ini, maka pada suatu hari berkatalah ia kepada putranya itu. Untuk di selatan dan utara sungai Tiang Keng sekarang ini, semua ahli silat aku telah mengenalnya. Di antaranya, yang membuat aku kagum, adalah Chiang In Poan Leong Tai Hiap dari Ceng Leong Hwe. Dengan ilmu pedangnya, Poan Leong Kiam, belum pernah ia menemui tandingan, maka sayang ia telah menutup mata pada tahun yang baru lalu. Dua ahli silat lainnya adalah Butong Siang Yan Pui Kong dan Pui Cheng, dua saudara SHC Pui yang dijulukan sepasang walet Butong San. Sangat disayangkan, mereka tidak sudi menurunkan ilmu silatnya JG dinamakan Cui Po Cong Kie Kun atau Gelombang Air. Inilah disebabkan keponakan luarnya, Jack Nipian Kim Kong, anak En Cui-nya, sudah curi Cu Bo Piao, senyata rahasia mereka, untuk menerbitkan onar. Sekarang ini masih hidup satu nyonya tua yang gagah, yang telah dapat mewarisi ilmu silat ajahnya, ialah ilmu silat tombak Angeng Hweo, dan belakangan dia pun peroleh ilmu tongkat Hang Ilong Hweo dan senyata rahasia mutiara Tieliam Cheo. Dia adalah sumuai atau adik seperguruannya Leng Hong Tiang Loko yang bernama Hoa Siang Bu. Karena ia sucikan diri, ia pakai nama Suci Cheng En. Malah sekarang dialah ketua dari Cheng Liong Hwee. Tentang gurunya adikmu, Jaitu Leng Hong Tiang Loko, adalah murid kepala dari Uye. Dweo Kiesu, yang setelah sucikan diri DL Pek Klok Sian Lim, telah wariskan ilmu silat petlo Wyeim Naciang dari Tuyehong Moksyu Hoat Hang Hweos Hlo. Itulah ilmu silat tangan kosong, untuk menangkap pelbagai alal senyata musuh seorang gagah lainnya lagi, adalah Kotim Tojin, yang telah berusia seratus tahun lebih, karena ia telah dapatkan semacam rumput obat yang berhasil panjang umur. Sekarang ia hidup menyendiri di dalam. Sebuah gubuk di gunung lausan, Soatang. Sebenarnya dia seorang ahli Kong Tong Pei, ilmu silat Chang Chorang, tetapi belakangan dia pun pelajari ilmu silat Cheong Kie Kun dari Bu Tong Pei, hingga dia telah dapat mengalahkan Dwee Ho Aslang Jin dari Sohong. Tabiatnya Kotimaneh, dia hanya terima dua murid ialah Pui Kong dan Pui Cheng, tetapi dia sendiri pun telah pelajari kepandayan ilmu silat Jiu Kun dari kedua muridnya itu, mereka saling ajar mengajari kepandayan masing. Tertarik Chun Beng akan penuturan ajahnya itu. Wiyah yang pun meneruskan, di samping orang yang telah aku sebutkan itu, masih ada orang luar biasa di daerah perbatasan, di timur dan utara gulun pasir. Mereka lebih suka umpetkan diri di tanah pegunungan, sebab sebahagian besar mereka adalah penyinta bangsa yang tak sedih jadi gundalnya keluarga Ais Gioro, bangsa Boan itu. Mereka pun umpatkan si dan nama. Satu antaranya aku ketahui namanya ialah Tian Tai Ko Hiap dari Heksan P di Kuhan GWA, ahli silateng Jiao Kong atau Kuku Garuda, dia telah ciptakan ilmu pukulan besi rantai Gou Chapsia Lian Kun, yang terdiri dari lima puluh jurus, gabungan dokter ilmu silat Tai Ke, Heng Ie dan Pet Kua. Adalah minatku hendak tempur padanya tapi sampai sekarang ketikanya belum ada yang lainnya adalah satu ahli silat Chakun, asalnya penganut agama Islam, tabiatnya aneh. Katanya pernah dia juri ilmu silat Jiu Kun Sipat Siang Tui Lia Chiang dari Tiat Insian Su dari Tbet, kemudian dia hidup sebagai huicat atau begal terbang DL Kuan GWA, dia suka ganggu piausu dari Pak Hia dan Hong Chiu. Dia pun pernah menghilang, hingga kemudian. Di Cenghai dan Siam Sai sering muncul seorang Kang O Waneh, yang ada kalanya menyamar sebagai tukang tenung atau di lain saat menjadi tabib perantauan, atau dengan menunggang seekor kuda sendirian saja dia rampas uang negara. Dia bersenyatakan sebuah pajung akan tetapi gendolan kantong obatnya adalah bagaikan mereknya. Pernah dia permainkan beberapa pahlawan istana boan, seperti Tia Chie Sian Liu Kang, Kim Hyo Hyo Pek Peng dan Tim Kyok Hyo Tek Chin ketika mereka ini tengah mengiringi angkutan berharga. Chun Beng terus mendengarkannya dengan penuh perhatian. Anak, aku telah berusia lanyut, orang tua ini mengatakan, maka di belakang hari, kau dan adikmu adalah yang akan mewarisi Tai Kek Pei. Adikmu belajar kepada Lengkong Tiang Loo, dalam hal ramah tamah dan kecerdasan, kau kalah daripadanya, tetapi dalam hei keberanian dan bertanggung jawab, kau dapat melebih padanya. Di mataku, dialah yang lebih cocok untuk jadi ahli waris yang resmi. Karena kau agaknya tidak puas berdiam di rumah, aku setuju kau pergi merantau untuk dirikan suatu usaha, supaya kau bisa bergaul luas. Karena usiamu masih muda dan pengalamanmu belum banyak, baiklah kau merantau dengan lebih dahulu mencari ahli silat guna belajar lebih jauh, supaya bilaklah kau bertemu jago dari selatan dan utara, tidaklah sampai kau memalukan keluarga Tai Kek Ong. Mencobalah kau menuju ke gurun pasir selatan dan utara, barangkali saja kau mempunyai jodoh dapat temui salah satu ahli silat yang aku sebutkan tadi itu. Kau telah punyakan dasar ilmu silat kita, dengan ditambah ilmu dari lain kaum, mungkin. Selanjutnya tidak akan ada orang yang dapat mengalahkan padamu, terutama pasti kau bisa berikan hajaran kepada segala kuku garuda gunrudanya bangsa penyajah. Cun Beng demikian terpengaruh oleh kata ajahnya, hingga ia berlompat berjingkrak, sambil hunus pedangnya ia bernyanyi. Badai bangkit, negara bersalin rupa. Bangsa asing memerintah, bumi langit berduka. Negara celaka, penyinta negara tak punya muka. Maka angkatlah pedang, usir basmi musuh bangsa. Matanya pemuda ini bersinar tajam, hingga ajahnya jadi terharu. Anak yang baik, tak kecewa kau menyadi putrahan katanya. Biarlah, dengan andalkan kegagahanmu, kau kelak akan berhasil membangun usaha besar tapi kau masih muda, ingat, kau harus sabar dan ulet. Kau mesti telat Tio Chupong dan Hon Sin, yang berani menerima malu, asalkan untuk usaha besarmu itu, kau mesti waspada, karena di mana telah tersebar kuku garuda bangsa Boan. Mendengar ini, Chun Beng lantas duduk pula. Ia terima dan ingatkan nasihat ajahnya itu, hingga ia jadi sabar. Selang beberapa hard, Chun Beng sudah siap sedia untuk berangkat, guna mulai dengan perantauannya, untuk mana Chong Beng sengaja pulang dari Pek, Klok Sian Lim, Gout Taisan, untuk kasih, selamat jalan kepada kakaknya itu. Ketika itu Chun Beng sudah menikah dan istrinya, Fo Asiye, seorang yang bijaksana, maka ia rela dan mengizinkan suaminya itu pergi. Ong Wie yang telah berusia 70 tahun, karena itu, siang ia nikahkan Chun Beng, agar anak ini dan istrinya bisa urus rumah tangga. Setelah menghunyuk hormat pada abu leluhurnya, Chun Beng pun berlutut di depan ajahnya, untuk minta doa restu. Ong Wie yang tahu, mungkin ini adalah perpisahan terakhir dengan putranya itu, tetapi ia kuatkan hati, untuk tidak hunjuk terharunya hati, bahkan sebaliknya ia perlihatkan kegembiraan dan dengan bersemangat ia anyurkan putra itu, kepada siapa ia haturkan sepotong giyok pwee pualam perhiasan. Giyok pwee ini adalah hadiah dari Butong Siang Yan semasa Kau Kekul, menerangkan ajah ini. Mereka berdua saudara adalah orang gagah di Kuan Tiong. Dikala itu mereka memesan, umpama di wilajah Siam Sai dan Kamsho kita menemukan suatu rintangan, maka giyok pwee ini harus diperlihatkan, nanti kita peroleh suatu kebaikan. Maka itu sekarang aku serahkan kumala ini padamu untuk membuktikan benar atau tidak benda ini ada jasanya. Setelah itu, ajah ini tunyep pedang yang cunbeng soreng. Pedang ini adalah pusaka kita, katanya pula. Pedang ini tak setajam liongik yang akan tetapi sejak leluhur kita, fadahnya terbuktikan besar sekali. Lihat itu ukiran lima huruf Ngo Tai Tai Kek Ong di sarungnya itu, maka sesuatu jago tua yang melihatnya pasti mengenalnya. Aku ingat kita kaum keluarga Ong tidak punya musuh, ada juga sahabat tiga, maka aku jakin bahwa selama DNLNM perjalanan, umpama ada bahagia, itu akan berubah menyadi keselamatan. Ingat, anakku, berlakulah murah hati dan mulia, tolonglah siapa yang harus ditolong. Inilah ajaran dari leluhur kita. Wiyai yang berhenti sebentar, ia menggapai kepada putranya yang kedua congbeng maju dan bertekuk lutut. Orang tua ini pandang kedua putranya itu, sekonyong ia perlihatkan rona keren. Sekarang ajahmu telah berusia 70 tahun, maka itu aku harus tinggalkan pesanku, katanya. Di belakang hari apa juga yang akan terjadi atas diriku, kalian berdua jangan abaikan usahamu masing, tidak usah kalian pulang untuk berkabung jikalau kalian tentangi pesan ini, itu artinya puthau, tidak berbakti. Di samping itu, masih ada satu hal yang belum bisa lepas dari perhatianku, walaupun urusan itu aku telah serahkan unggung jawabnya kepada lengkong tiang loo. Karena tiang loo juga telah berusia tinggi, baik hal itu aku beritahukan padamu untuk kalian perhatikan dan Carl itulah urusan kongcuan buciu, yang tidak ketahuan di mana adanya. Kalian mesti te jari kongcu itu. Dia pergi sejak belasan tahun yang lampau dengan menyamar sebagai satu pendeta pengembara, dia menyingkir jauh ke daerah suku bangsa Ie di Provinsi Inlam, hingga kini tidak ada kabar ceritanya lagi, entah masih hidup atau sudah matledi mempunyai satu anak perempuan, namanya Wan Siamin yang telah dititip kepada Cheng Nen Lo Onyee di kuil. Tem towi em di Kim Leng. Sekarang nona itu sudah berumur 13 tahun kurang lebih bila ada ketikanya, kalian mesti sambut dia untuk tinggal sama, untuk lindungi padanya. Mengenai Wan Kongcu, pergi kau sekalian menyelidikinya, agar supaja mereka ajah dan anak dapat dipertemukan. Inilah tugas yang aku serahkan kepada kalian berdua. Chun Beng dan Chong Beng terima tugas itu. Setelah itu, Chun Beng pamitan dari ajah dan saudaranya, untuk merantau seorang diri. Dan Chong Beng kemudian kembali ke Gautaisan. Perjalanannya Chun Beng dilakukan pada permulaan musim panas, menuju ke selatan. Mulai ia sampai di Lim Hun, terus ke Liong Bun jalan di sepanjang jalan umum Hem Yang, hingga setelah melalui Hong Yang, ia sampai di Tian Sui di provinsi Kamsiok. Ia menuju terus ke utara, sampai di Lan Chiu, karena ia ingin menuju ke Sileng. Selama perjalanannya itu, Chun Beng dan Dan sebagai satu pemuda yang baharu habis turut ambil bagian ujian militer Bukiai Jin, di sepanjang jalan ia gunai ketika akan cari orang yang berilmu sila tinggi. Dalam hal ini, belum pernah ia dapat ketemukan orang gagah yang berarti, tapi di samping itu ia telah melihat banyak, tambah pengetahuan atau pengalamannya. Setiap malam sebelum tidur, Chun Beng senantiasa ingat kata ajahnya mengenai dua orang gagah luar biasa, ialah Tian Tai Ko Ai Hiap dan si penyual obat perantauan hingga ia seperti membayangkan macamnya seorang tua tinggi besar yang bebokongnya mengemblok pajung besi. Serta seorang tua yang tubuh dan wajahnya sehat sedar bagaikan seorang muda. Selama setengah tahun itu ia juga selalu dengar tentang dua orang luar biasa itu, tapi belum pernah ada orang yang dapat menerangkannya, kecuali beberapa orang yang ingin mengambil hati, mengatakan bahwa dua orang itu mungkin menyembunyikan diri di Gunung Tiang Pek San. Walaupun ia saban, tidak peroleh hasil Chun Beng tidak menyadip putus asa. Ia tidak takut capei lelah, lah mendaki bukit atau gunung, untuk terus mencari orang pandai. Tanpa merasa dua tahun telah lewat, uang bekalannya telah menyadisurut, sampah pun bajunya ada tambalannya. Tapi tetap semangatnya tak kunyung padam. Penderitaannya Chun Beng mencapal di puncaknya ketika ia telah jual kudanya, uangnya habis dipakai merantau terus, pakaiannya sudah tidak terurus, ia pun menyadik kurang makan, hingga kesehatannya jadi terganggu. Akhirnya ia jatuh sakit. Pada suatu hari Chun Beng tiba di sebuah kampung di daerah Leongsi di mana cuma ada belasan rumah, telapi jalawan di situ hidup. Dari situ menuju ke selatan orang akan sampai di Gunung Hong Tong San. Di sini ia mampir di sebuah pondok, selama beberapa hari ia tinggal rebah, kemudian karena datang serangan panasnya, ia rebah seperti separuh pingsan. Pemilik pondok, yang hanya memandang uang, suruh puyangnya gotong Chun Beng ke gubuk di belakang pondok yang tidak ada penerangannya, pintu gubuk pun sudah rusak. Tak sudituan rumah itu. Memanggilkan tabib untuk tetamunya itu, yang sudah tidak mampu membajar ruang sewa kamar. Malam itu turun salju, angin utara menderu, di jalan sudah tidak ada orang yang hilir mudik, semua rumah telah menutup pintu, tetapi pada kira-kira jam 2 mendadak sajub kedengaran suara kelenengan, akan kemudian pemilik pondok dengar pintu depan diketok. Dengan membawa tangelung, buyang pondok muncul membukakan sebelah daun pintu. Ia tampak seekor keledai kurus serta satu tabib pengembara, yang tubuhnya keit dan kecil, memakai tudung lebar, wajahnya tampak kuning kering, alisnya berdiri, hidungnya mancung, dua baris giginya kuning, tak sedap dipandangnya, sedang tubuhnya tertutup kain katun yang diikatkan sepotong tali ikat pinggang. Dia memakai kain keredongan, yang justru ia telah buka untuk digeberiki saljunya. Maka itu si bu yang dapat lihat juga satu kantong yang ada tulisannya, istimewa menyembuhkan pelbagai penyakit aneh, selain membawa buntalan, tabib ini pun menggendol sebuah pajung hitam. Sedang keledainya tak hentinya menggederukan kakinya. Apakah tuan hendak menyewa kamar tegurnya jungos itu? Keledaiku ini lebih penting daripada aku. Apakah ada istal si tabib balik menanya? Meski tetamunya menjawab secara melantur, jungos itu toh menunjuk ke belakang. Untuk menambat keledai, masuklah dari belakang, katanya. Lantas ia mengaburkan pintu. Tabib itu tuntun keledainya jalan ke belakang pondok. Ia tolak sebuah pintu. Ruang belakang ini sepi dan gelap, cahaja saljulah yang membuat orang bisa melihat dengan samar. Ia hampiri gubuk yang bertembok tanah dan ia masuk ke dayamnya. Daun jendela pun sudah rusak, angin menyampok masuk. Tapi ruangan ia lebar, di situ terdapat banyak rumput. Di suatu sudut ada sebuah pelita yang apinya kelak-kelik hampir padam. Tabib pengembara ini telah tambat keledainya lalu ia menantikan jongos sekian lama yang ternyata tak kunyum datang. Maka menggerutulah ia. Terpaksa ia ngelajor ke pekarangan luar, untuk cari palungan untuk tempat makan keledainya. Jongos tadi tetap tidak menampakkan metu hidungnya. Tabib itu tarik keluar sehelai selimut dari buntalannya untuk ia rebahkan diri cili atas rumput. Ia rebah belum lama, segera ia dengar suara di suatu pojok. Ia bahgun dengan gesit, sambil memasang metu dan kuping. Di antara cahaja yang remang satu, ia tampak satu tubuh manusia yang bergerak sedikit tapi tidak kedengaran suara napasnya. Pasti korban rumah pondok ini yang hanya memandang uang pikir tabib ini, yang segera menghampiri tubuh itu. Menduga pada orang sakit yang miskin datanglah rasa kasihannya. Ia tampak orang dengan muka bersemu merah dan mulut kering, napasnya pelahan sekali, ia menggelengkan kepala, lalu ia ambil pelita untuk menyuluhinya. Ia rabah nadinya orang itu, kedua metu yang meram itu pun ia bentetnya, akan akhirnya bajunya orang itu pun ia buka untuk diperiksa dadanya. Karena ini, ia dapatkan sebuah batu kemala, ia terkejut, hingga ia mengawasi orang sakit itu. Sehabisnya memeriksa, tabib ini kancingi pula baju orang itu dan kumalanya disimpankannya dengan rapi. Di pinggang si sakit itu ia pun dapatkan sebilah pedang yang terikat keras. Ketika ia menghunusnya, pedang itu bersinar bergemir lapan. Ia kagum dan heran. Akhirnya ia manggut setelah ia bakal huruf yang terukir di pedang itu. Ia menghela nafas. Untuk menolong si sakit, tabib ini buka buntalan obatnya, ia jemput satu mangkok sombeng, ia cari air, dengan apa ia aduk obatnya yang ia terus cekokan kepada si sakit itu. Si sakit itu adalah Hong Chun Beng yang disiasia cuon rumah penginapan, ia telah tak ingat akan dirinya, dalam keadaan tak sadar itu ia merasa bagaikan sudah pulang ke rumah, dan selagi ia bertempur hebat datang seorang gagah yang membantui padanya, yang bawa ia melayang di atas udara, lalu ia rasakan dirinya bagaikan sadar, ketika ia buka kedua matunya, ia dapatkan dirinya sedang tidur di atas rumput, dari luar menyorot cahaja matahari pagi, dari pajon rumah mengetes turun air salju yang lumer. Heran pikirnya. Ia hendak bangun tapi segera juga ia rasakan tubuhnya sangat lemah. Tubuhnya basah demak karena banyak mengeluarkan keringat, lah sekarang pun ingat bahwa selagi sakit, ia menumpang di pondok dan dapat kamar, maka aneh, sekarang ia rebah di atas rumput lah sedang memikirkannya ketika tiba ia dengar suara berisik dari luar. Kalian makhluk dengan Meta anying tumbuh di jidatmu demi telendam peratan dari seorang dengan lidah si liang. Kalian hanya tahu, yang kuning ialah emas, yang putih ialah perak. Dimanakah perasaan perikemanusiaanmu? Orang telah jatuh sakit sejak beberapa hari, mengapa dibiarkannya? Dan sekarang, setelah orang sadar, mengapa kalian tidak segera sediakan bubur untuknya? Awas, aku nanti putar batang leharmu. Lalu terdengar suara orang dengan lagu suara setempat. Yanganlah kau menyalahi aku, inilah atas titah majikanku, demikian suara itu. Hektometer demikian suara orang yang pertama, disusul dengan suara nyaring dari sepotong perak yang dilemparkan ke tanah. Cun Beng tidak mengerti, tetapi ia menduganya bahwa yang dipersoalkan itu mengenal dirinya. Selagi ia merasa heran, lah dengar pintu dibuka, lalu muncul seorang mirip dengan satu guru desa, mengenakan kacamete, kuncirnya terlibat di dalam karpusnya, tangannya menyekal sebatang huncwe, matanya mengawasi kepadanya. Saudari Ong, kau telah sembuh, kata orang tak dikenal ini sambil dia cenderungkan sedikit tubuhnya. Sebentar, setelah orang bawakan kau bubur dan air, kau boleh berbangkit. Lalu orang itu angkat buntalannya dari atas tumbukan rumput dan pergi. Cun Beng heran. Mengapa orang tahu senya dan tahu juga bahwa ia sudah sembuh? Mungkinkah orang telah panggilkan ia tabir? Selagi ia terbenam dalam keheranan, ia lihat jongos datang dengan satu hang lo, kemudian jongos itu gotong sebuah meja dan juga bubur serta air minum. Sebentar aku sediakan air panas untuk kau mandi, kata jongos itu, yang menyilakan tetamunya makan bubur itu. Cun Beng keheranan akan tetapi ia berbangkit juga untuk makan bubur. Ia segera merasa bubur itu bagaikan air penawar, karena baharu saja ia habis bersantap, ia sudah merasakan tubuhnya segar. Apapun setelah laman di air panas, ia merasakan dirinya sehat benar. Jongos telah bertindak lebih jauh pialah ia undang Cun Beng pindah kamar. Apa artinya ini? Tanya pemuda ini. Akhirnya, ia bingung dan sangat tidak mengerti. Ini artinya ada orang yang menolong kau, Tuan, sahut jongos, yang terus berikan keterangannya, hingga Cun Beng ketahui, berapa hari ia sudah jatuh sakit, bagaimana datang si Tabib pengembara yang obati padanya, bahwa Tabib itu sudah tinggalkan sejumlah uang, supaya ia dapat menumpang terus di pondok itu sampai dua hari lagi. Dalam heran dan girang berbareng, Cun Beng bersyukur kepada Tabib tak dikenal itu. Mari antar aku temui padanya katanya sambil ia tarik tangannya jongos. Sejak tadi pagi dia sudah pergi, kata jongos itu Cun Beng terpakur. Dia Tabib setempat atau Tabib pengembara ia tanya. Jongos itu pun heran pemuda ini tidak kenal Tabib itu, maka ia tuturkan hal si Tabib, mula dia datang dan menginap di dalam gubuk bersama si pemuda ini dengan bersama keledainya juga. Tentu saja ia tidak mau akui bahwa ia telah pandang hina pada Tabib itu, yang ia tak sudilah jani. Ia jelaskan keandahan Tabib itu. Setelah mendengar keterangan itu, Cun Beng agak terperanyat dan menyesal. Segeralah ingat kata ajahnya tentang si Tabib penyual obat dari Liong Si, yang sebenarnya adalah seorang Kang Owaneh. Maka ia menyesal bukan main, sudah membuat hilang ketika yang sebaik ini ia jadi lesu. Selagi Cun Beng terpekur dan bengong, Jongos itu telah pergi untuk ambil buntalannya. Waktu Cun Beng periksa bungkusannya, dari dalam itu jatuh ke lantai sebuah benda yang menerbitkan suaranya ring, hingga ia jadi heran, apapula setelah ia membungkuk untuk memungutnya. Itulah sepotong perak seharga kira-kira 10 sel. Ia heran sebab ia tahu bahwa uang bekalannya sudah habis. Pastilah uang ini adalah dari Tabib panah itu, ia menduganya. Maka kembali ia merasa sangat bersyukur. Hingga hari itu, ia berdiam dalam kamarnya dengan bimbang tak keruan. Dua tahun aku merantau, apa maksudnya kata ia pada dirinya sendiri. Orang yang ku cari telah berhadapan muka, tetapi ketika yang sebaik ini aku telah kasih lewat dengan begitu saja. Setelah berpikir keras, Cun Beng panggil Jongos, untuk minta dibelikan seekor kuda, guna ia susu si Tabib penolong itu. Kau baharu sembuh, Tuan, kata si Jongos. Mengapa kau tidak mau beristirahat lagi dua hari? Lagipun di sini, selewatnya tengah hari, tidak ada penyual kuda lagi. Untuk sewa kereta keledai pun kau harus tunggu esok pagi. Cun Beng menerti kesulitan itu, terpaksa ia menyabarkan diri. Ia pun merasa tubuhnya masih lelah. Baiklah, katanya. Tapi besok kau harus sudah siapkan kuda untukku. Keesokannya benar ia berangkat menyusul Tabib pengembara itu. Sudah belasan hari ia jalan ia telah lintasi Wegoan, Lim Tiau, Leng Teng dan Lim He'e. Belum juga ia dapat canda atau ketemukan Tabib itu, walaupun di setiap tempat ia telah menanyakan keterangan, bahkan di tengah jalan dan di tempat sepi pun tiada orang yang lihat Tabib itu. Ia bagaikan orang yang mencari sepotong batu yang tenggelam di dasar laut. Juster waktu itu, pemerintah Wegoan sedang menggerakkan angkatan perangnya menyerbu Cenghai, Kokonor, dan Singkian, Turkestan Tionghoa dengan alasan menindas pemberontakan atau huru hara, di sepanjang jalan, tentera dan iringsan angkutannya tiada putusnya. Tempat yang dilewati tentera itu menjadi sangat tidak aman bagi penduduknya. Penduduk sembilan dalam sepuluh bahagian kabur mengungsi itulah disajibabkan keganasan tentera yang suka menggarong harta milik penduduk. Begitulah ketika Cun Beng sampai di Leng He'e, semua rumah penginapan penuh dengan tentera. Ia sendiri pun turut menjadi korban. Ia mampir di sebuah rumah makan untuk menang sel perut, ia tambat kudanya di luar, kuda itu telah diambil tentera yang telah pergi jauh, hingga ia cuma bisa kertek gigi maka terpaksa ia berjalan kaki. Ia menuju ke utara. Selang dua hari sampailah ia di Eng Ceng, di kaki bukit Liok Po An San, yang jalanannya sukar. Selewatnya dari situ, akan sampailah ia di Bukit Siaw Cek Seksan Maghrib telah mendatang, Cun Beng masih belum menemukan pondok, sedang perutnya sudah keroncongan meminta makan, terpaksa ia tiari rumah penduduk. Ia datangi sebuah rumah tanah dari mana asap mengepul keluar, sedang pintunya separuh tertutup dua kali ia memanggil, tidak ada suara jawaban, terpaksa ia tolak pintu dan bertindak masuk ke dalamnya. Di atas sebuah pembaringan tanah, tampak satu nyonya sedang rebah, sambil memeluk satu baji yang rupanya terlahir belum lama. Nampaknya nyonya itu dalam keadaan sakit. Di atas perapian ada sebuah tehko. Melihat keadaan rumah Cun Beng keluar lagi. Ketika itu dari luar mendatangi satu nyonya tua, tangannya menengteng sebuah rantang bambu berisi sebungkus sobat. Waktu ia lihat pemuda kita, ia ketakutan bagaikan melihat hantu, lantas saja ia bertekuk lutut dan mengut berulang sambil terus memohon, Paduka Panglima, di sini sudah tidak endial lagi barang yang berharga, anakku telah dibawa untuk angkut rangsum, tidak ada orang lelaki lainnya lagi. Cun Beng segera mengerti akan ketakutannya nyonya tua ini, ia segera membangunkan nyonya tua itu. Yang an takut, wah ia menghiburkan. Aku bukannya Panglima perang, aku hanya seorang pelancong yang hendak cari pondok. Lekaslah kau pergi tengok nyonya mantumu. Wah itu mengawasi pemuda ini, lenyaplah kekhawatirannya. Mari masuk ia mengajaknya kemudian, wah ini lantas masak obat untuk nyonya menantunya yang baru melahirkan itu, ia pun berikan susu tajin kepada bajinya, sesudah mana, ia masak air dan nasi untuk tetamunya sekalian, melihat orang walaupun miskin tapi baik batunya itu cun Beng rogo sepotong kecil perat. Bolehkah malam ini aku menumpang di sini? Tanyanya. Tentu boleh, cuon sahut nyonya tua itu tak usah kau. Keluarkan uang. Tapi tim Beng memaksa. Terima kasih, cuon kata uang itu dengan rasa syukur. Hari ini Buddha yang murah beti telah lindungkah kami. Beruntun dua kali kami ketemu Kuhjin cuon penolong. Tadi tengah hari satu tabit pengembara yang menunggang keledai kurus telah datang berikan obat. Ia tuliskan surat obat dan kasih uang juga untuk aku segera belikan obatnya. Tetapi dia tidak berdiam lama sehabis minum secangkir teh di alantas berangkai. Pula uang ini masih nendak bercara terus tapi cun Beng memotongnya. Apakah dia mengendol kantong obat dan pajung di punggungnya? Demikian pemuda kita tidakkah dia bermuka kuning dan kurus? Oh cuon kenal padanya tanya sinyonya tua. Sudah lamakah dia berangkat dan kemana dia menuju? Tanya pula cun Beng tanpa perdulikan pertanyaan sinyonya. Dia sangat bernafsu. Dia berangkat baharu lewat tengah hari. Dia tanyakan jalan ke gunung Siau Piek Sek San dan berapa luasnya pangkal sungai Hang Ha O. Setelah loloskan kelenengan keledainya dia menuju ke utara. Cun Beng tidak menanya lebih jauh sehabis dahar. Dia segera pamitan setelah menemukan jalan kecil yang menuju ke pangkal sungai Hang Ha O. Oh hingga wa itu heran dan woceh sendirian aneh. Dia minta bermalam tapi toh dia berangkat sekarang. Tanda petik. Malam itu turun salju, jalanan sukar dilaluinya tapi salju mendatangkan sinar terang. Untuk cun Beng turunnya salju ada baiknya. Ia bisa guna ilmu mengentengkan tubuh untuk lari keras, hingga sesaat lantas ia dapat dengar suara ricikannya air. Waktu itu sudah larut malam ketika ia lihat sebuah lembah di mana ada air tumpah dari alas gunung, menggenang luas di tempat rendah di mana banyak terdapat batu koral. La tidak sempat perhatikan keindahan alam lu, ia terus ngerobok menyeberang untuk mencapai di lain tepi. La jayan terus dengan berlompat di tanah pegunungan yang sukar itu, jakni mulut jalanan gunung siau cek seksan selagi cun Beng jalan. Sekonyong ia dengar tindakan kaki kuda ketika ia mengawasi, ia tampak satu penunggang kuda mendatangi dengan cepat, hingga kemudian ia lihat tegas itulah bukan seekor kuda hanya keledai, bahwa si penunggangnya seorang bertubuh kecil. Pasti dia si tabib pengembara ia menduganya. Hampir ia lari mengejar, syukur ia dapat sabarkan diri. Ia menduganya mungkin orang itu hendak mengerjakan sesuatu, tak boleh ia menghalanginya. Ia pun harus jaga terjadinya salah faham. Maka ia membayanginya saja dari sebelah atas, si penunggang keledai di bawah. Kapan kemudian cahaja putih suam mulai tertampak di arah timur dan burung mulai mendusi dari tidurnya satu malaman, tepat di tempat yang banyak pohon, penunggang keledai itu hentikan binatang tunggangannya, ia lompat turun dan duduk di bawah sebuah pohon. Cun Beng yang membayanginya memasang metu dari tempat sembunyi laliat orang mengeluarkan satu poci arak, isinya diceguk beberapa kali, setelah mana, orang itu jemput sesuatu dimasukkan ke dalam mulutnya, ia menggajam. Hampir tanpa merasa matahari mulai naik tinggi menerangi seluruh jagad. Maka segeralah tertampak debu mengepul dengan munculnya di jalan raja lima penunggang kuda, yang larikan tunggangannya dengan kencang. Mereka mengenakan seragam, di belakang mereka ada belasan penunggang kuda lain, yang mengiringi lima buah kereta. Mesti akan terjadi sesuatu, Cun Beng menduga satu, hingga ia lupa pada kantuk dan letihnya satu malam tidak tidur ia pasang mata. Orang kurus dan bermuka kuning itu bungkus mulut keledainya, ia letakkan kantong kulitnya, setelah mana, dengan bawa pajungnya ia lari ke jalan besar, selagi lima penunggang kuda datang dekat, ia naik ke tempat tinggi di tepi jalan sambil terus putar pajungnya, jakni pajung besi tanpa kain penutup, hanya batang rangkanya saja. Sekejap saja dua ekor kuda telah rubuh. Dua penunggang kudanya turut jatuh, terus mereka tutupi muka sambil menyerut kesakitan bagaikan babi sedang disembelih. Tiga penunggang kuda lainnya terperanyat. Di setiap kereta, pada sisinya sesuatu kusir ada berduduk masing satu orang dengan pakaian seragam juga mereka ini lompat turun untuk perdengarkan seruan. Maka kelima kereta lantas berhenti dan persatukan diri dalam satu bundaran, terus dikurung oleh belasan pengirinnya. Bukan itu saja dari dalam sesuatu keretap pun segera munyeljul tujuh atau delapan tukang panah, siap sedia untuk melakukan perlawanan. Cun Beng lihat kereta persatukan diri dengan rapi, ia kagum. Berbareng ia pun berkhawatir bagi si muka kuning, maka pik jernya, kalau dia keteter aku harus membantui untuk balas budinya. Dari tiga kereta, sesuatu penumpangnya yang berseragam telah lompat turun, sekarang mereka maju. Kepada si muka kuning itu. Mereka bersenyatakan golok, pedang dan tombak. Tidak tunggu sampai orang datang dekat padanya, si kurus itu mendahului lompat meneri yang kelima orang militer itu. Mereka pun segera menyerangnya dengan pelbagai macam senyata rahasia, hingga si kurus mesti putar pajungnya untuk melindungkan diri. Semua senyata rahasia terpukul terpental jauh, sesudah mana, si kurus itu berlompat pula mendekati kelima musuhnya. Sebaliknya mereka pun berbalik mengurung dengan memencar diri di lima penyuruh, merupakan bunga bwe. Cumbeng saksikan pertempuran itu ia tampak kelima perwira itu gagah semua. Andaikan ia yang lawan mereka itu, paling banyak ia dapat lajani dua di antaranya. Baik aku menonton terus, bila perlu baharulah aku membantui si tabib pengembara itu, pikirnya. Selagi pemuda ini berpikir demikian, si tabib kurus itu sudah perhebat perlawanannya atau serangannya, tulang rangka pajungnya terputar bagaikan kipas angin, hingga senyata musuhnya terpukul patah dan terlempar. Meski begitu, kelima penyerang itu tidak menjadi juri, mereka lemparkan sisa senyatanya untuk diganti dengan John Pian, cambuk emas, yang mereka copotkan dari pinggangnya masing untuk menyerang terus. Tetap si tabib lakukan perhuan yang hebat, kembali ia gerakan pajuninya secara dasyat hingga lagi ia dapat bikin putus cambuknya kelima penyerang itu hingga kali ini memaksakan lima perwira itu memutar tubuh menyingkirkan diri. Dengan buang diri bergulingan, tabib itu melakukan pengejaran, pajungnya bergerak tak hentinya tetapi ia tidak hajar rubuh kelima penyerangnya itu. Ia hanya terus memutari kereta, dengan tiada orang yang melihat ia telah cabut pisau belatinya dengan apa ia tabas setiap kaki kuda dari barisan pengiring, hingga delain saat. Rubuhlah kuda itu berbareng sama semua penunggangnya juga. Oleh karena pertempuran yang ramai itu, tukang panah di atas kereta tidak dapat melepaskan panahnya, mereka khawatir memanah orang sendiri, tetapi karena itulah, sendirinya mereka menjadi korban. Entah senyata apa yang digunakan si tabib, ketika ia berulang ajun tangannya ke arah tukang panah itu, mengikuti suara mengaung bagaikan suara tawon, semua tukang panah itu menyerut kesakitan, nyatalah belakang tangan mereka telah terluka. Sekarang baharulah ketahuan, senyata rahasia itu adalah biji angco dari paksia, yang ujungnya lebih kecil lancip dan panjang daripada biji angco biasa. Sedangnya semua tukang panah repot kesakitan, si tabib lompat ke sebuah kereta yang membuat uang, ia menyambuk impu ekor kuda penariknya, hingga binatang itu kabur sendirinya karena kesakitan. Beberapa tukang panah yang tidak dapat luka hendak menghalangi si tabib akan tetapi dengan cambuknya si tabib hajar mereka, sedang kelima perwira jakni pahlawan istana, takut maju pula. Cun Beng menyadi heran dan kagum sekonyong ia menyadi kaget bagaikan hilang semangatnya ketika ia dengar seruannya si tabib yang ditujukan kepadanya, hai, angko kecil, mari lekas kemari. Waktu pemuda ini berpaling, ia dapatkan si tabib sudah berada dekat padanya, tabib itu mendatangi bersama kereta yang tadi ia kaburkan empat ekor kudanya. Maka insya Allah ia sekarang, selama setengah malaman penguntitannya itu telah diketahui oleh si tabib yang hanya berpura tidak tahu, ia tidak bersangsi lagi dengan satu lompatan yang cuconin, atau burung walet menembusi mega ia lompat keluar dari tempat sembunyinya terus lari ke kerla. Baru saja ia lompat naik, kereta itu segera dikasih kabur pula. Cun Beng lihat matahari, maka ia tahu ia sedang menuju ke selatan di waktu tengah hari, ia telah melalui perjalanan jauhnya 500 li. Ia pun tahu bahwa ia sedang mendekati Tun Hoa, suatu tempat di perjalanan Cenghai. Di sini kereta dijalankan perlahau, di antara pohon yang liu di kiri kanan. Lantas tertampaklah bangunan yang bertembok putih, ialah pelbagai mesyid. Ketika kereta melewati sebuah jembatan, dari kedua tepi jalan yang banyak pohon segera muncul banyak orang dengan jubah putih mereka menyambut sambil berlutut di tepi jalan. Si Muka Kuning membalas hormat sambil langkat cambuknya ia mengucapkan kata dalam bahasa asing, bahasanya orang dengan pakaian putih itu di wilajah Cenghai, penduduknya memang terdiri terutama dari dua suku bangsa Mongolia dan Hoan, yang beragama Islam. Si Muka Kuning ini terus mengendarai keretanya sampai di sebuah mesyid, ia ajak Cun Beng turun dari keretanya, mereka masuk ke dalam mesyid itu di mana telah berkumpul banyak orang Islam yang sedang berdoa dengan asap dupa bergulung melayang tinggi. Si Muka Kuning turut bersembahyang juga. Setelah selesai sembahyang, baharu ia ambil tempat duduk. Cun Beng berdiri di samping orang luar biasa ini. Dengan bahasa Hoan si Muka Kuning bicara banyak. Akhirnya semua orang angkat tangannya bersorak. Karena ini Cun Beng menduga dan percaja bahwa Tabib ini adalah pemimpin orang Hoan itu. Setelah itulah, si Tabib baharu bicara kepada Cun Beng, maka pemuda ini segera memperkenalkan dirinya, dan menerangkan maksud perantauannya, yang sudah jalan dua tahun, sampai akhirnya ia jatuh sakit di pondok dan dapat pertolongannya Tabib Paneh ini. Ia lantas minta Tabib ini ajarkan ia ilmu silat. Engkau kecil si Ong, aku telah ketahui tentang dirimu, kata si Tabib kemudian. Apa yang aku belum tahu jaitu perhubungan di antara keluargamu dan Botong Siangian. Kau ingin belajar silat padaku, aku tidak akan menolaknya, tapi sekarang aku belum dapat menerimanya. Sebabnya ialah sekarang bangsaku sedang menghadapi gelombang bencana. Aku tidak mempunyai waktu untuk mengajarinya, sedang kalau kau tinggal di sini, tidak leluasa bagi kedua pihak. Maka baiklah, kau turut pemecahanku. Sekarang kau kembali ke Soasai, dari situ kau pergi, ke Bukit Bian Nia di Pegunungan Tai Heng San, di sana kau cari satu sahabatku Hiya Bia Lo O Chou, untuk belajar. Hiya Kang dan ilmu enteng tubuh. Sehabis itu baharulah kau mempelajarkan ilmu silat Jiu Kun Sip Pat Siang Tuli Eciang kepadaku. Aku rekah? Cun Beng berlutut, ia manggut. Apapun titah Suhau, aku akan turutnya, katanya. Akan tetapi, setelah ini, sampai kapan kah baharu aku dapat bertemu pula dengan Suhu? Orang itu tertawa. Yangan kesusu katanya. Tentang ini pun aku telah perhitungkan. Kau ingat baik, tiga hari setelah perajaan Unlanciat, jaitu sembah yang bulan 7 tanggal 15, kau harus pergi dan berada di Bukit Becek Sandit Timur Selatan Distrik Tian Sui, tempat suci, kaum penganut Buddha di mana sejak Kerajaan Gui Utara telah ada banyak sekali guha dengan cukilan atau ukiran patung. Di situ aku telah janyikan satu orang untuk membereskan suatu perhitungan terakhir, jani permusuhan dari beberapa puluh tahun yang lampau. Dalam pertempuran itu, mungkin kau dapat saksikan aku terpukul rubuh, dengan begitu kau bisa lihat dan ketahui berapa tinggi ilmu kepandayan musuh itu. Maka pada saat itu, baiklah kau buang niatmu untuk belajar silat lebih jauh akan tetapi bila sebaliknya aku bisa mengalahkan musuhku itu, maka selanyutnya kau boleh ikut aku, untuk memenuhkan harapan atau citamu. Siapa musuhmu itu? Suhu Cun Beng tanya. Orang macam apakah dia itu? Tabib itu pimpin bangun muridnya yang masih berlutut. Kalau sudah tiba waktunya, kau akan mendapat tahu sendiri, sahutnya. Sekarang kau turuti saja petunyuku. Cun Beng tidak berani menanyakan lebih jauh, begitulah pada suatu hari gurunya telah ditahkan ia berangkat sambil hadiahkan seekor kuda tunggang pilihan. Murid yang belum jadi murid ini berangkat dengan belum ketahui si dan nama gurunya itu, kecuai ia bawa sepucuk suratnya untuk Hyabiye Loocow. Bian Nia berada di timur selatan Soasai jauh terpisahnya dari Ngorotai. Maka itu, tak sempat Cun Beng pulang ke rumahnya, ia menuju langsung ke bukit itu. Ketika pada suatu hari ia sampai di tempat tujuannya itu, ia dapatkan sebuah kuil tua dan rusak, rusak juga mereknya, hingga sulit untuk dapat bawa konamanya, Biao Chin. Beberapa kacung imam pimpin ia masuk ke ruang belakang di mana ia jumpakan satu imam JG sudah lanjut tusianya numprah di atas pembaringan, merah sepasang alisnya, yang pun panjang hingga menempel kepada kupinya. Dilihat dari Romanya imam ini mesti mempunyai kepandaian silat tinggi. Setelah menghunyuk hormat, Cun Beng lalu serahkan suratnya si tabib pengembara sambil tuturkan hal dirinya sendiri serta maksud tujuannya. Imam itu Jack Nihia Bialo Ocho, terima pemuda ini, maka selanyuknya Cun Beng berdiam di kulil Biao Chin Kuan yang tua itu menuntut pelajaran, pertama tentang mengatur jalannya nafas agar menyadik kuat, hingga sambil duduk bersemedi ia sanggup tiup terpental dua buah peluru besi yang digantung di depannya, jaraknya dari. Dekat lambat laun digeser sampai jauhnya satu kaki dan terpentalnya pun lebih jauh lagi. Selang satu tahun baharu ia diajarkan ilmu mengentengkan tubuh, ilmu menahan jalan nafas, juga ilmu menotok 108 jalan darah. Cun Beng ingat janjinya si tabib kurus, untuk sehabisnya ulan ciat mesti tengok gurunya itu dibek ceksan hari itu tinggal lagi dua bulan. Karena ini, ia lantas menghadap Hia Bialo Ocho, untuk mohon perkenan. Kau pergilah, memperkenankan guru ini, yang seterusnya memesan juga agar muridnya ini berhati di jalan, jangan usil lurusan lain orang. Cun Beng terima pesan itu dan mengucap terima kasih, lantas ia memberi hormat untuk pamitan. Sesampalnya di dusun tiang lantin, ia beli seekor kuda untuk perjalanannya itu. Bek Cek San berada dalam Provinsi Kamsiok, letaknya di timur selatan distrik Tian Sui, sejauh 30 li lebih dari kota Tian Sui, di atas puncaknya berdiri sebuah pagoda. Puncak itu benar mirip ujung gandum, B, karena dasarnya yang sempit itu, orang menamakannya Bek Cek G. Sejak zaman Sui sampai kepada zaman Beng, dari Raja sampai Menteri dan Saudagar besar, mereka gemar keluarkan uang untuk mencukil atau mengukir batu gunung, karena itulah di situ terdapat banyak patung atau ukiran, yang semuanya bersifat kebudaan, semua dengan maksud agar leluhur mereka, atau mereka sendiri dan anak cucu, memperoleh berkah dengan perlindungannya Seng Buddha. Ketika Cun Beng akhirnya sampai di Bek Cek San, angin meniup membawa pasir. Di mulut gunung itu ia tidak ketemui seorang juga. Aku ingat Suhu menyebutkan tiga hari setelah Hulan Ciat, kenapa sekarang aku tidak lihat sekalipun bayangan mereka pikir pemuda kita setelah ia mendaki sekian lama. Karena ini, Seng Hil memandang kelilingan, hatinya berpikir terus. Tiba dari kejauhan terdengar suara yang samar, setelah ia meneliti, Cun Beng dengar itulah suara sarsernya angin kepalan yang saling sambar. Selama dua tahun ia sudah tinggal menyepi di pegunungan yang sunyi, maka pendengarannya jadi terang luar biasa, lelantas jalan mendaki sambil mengawasi ke arah dari mana suara itu datang. Di tempat luasnya belasan tombak, di muka beberapa lubang guha, Cun Beng lihat dua orang tengah bertempur dengan seru, serangan kepalan mereka menyebabkan suara angin yang keras. Ia terperanyat akan kenalkan salah satu orang yang bertempur itu adalah si Tabib pengembara, gurunya yang belum resmi, sedang musuhnya guru ini adalah satu pendekta suku bangsa Hoan, Dan, sebagaimana mudah dikenalinya dari jubahnya, ialah jubah kasih, yang meriutupi sebelah lengan, dan koplahnya berujung lancip. Pun nampaknya orang beribadat itu ada garang sekali. I.X. Sihong, atau Tibet, adalah satu wilajah yang geb. Demasannya kerajaan Boan, pemerintah Boan telah tempatkan sejumlah tenteranya di Lhasa, ibu kota Tibet itu, begitu pun di beberapa kota besar lainnya. Seluruh Tibet tapinya berada di bawah pengaruh agama Buddha, sebab umumnya adalah pendekta lama yang menyalankan pemerintahan dengan kulilnya sebagai pusat. Di timur utara Lhasa ada satu kota yang dinamakan Bek Tekong Kei, atau ringkasnya Bek Tekong. Kota ini menghubungi Sikong dan Cenghai. Di situ, kuil yang terbesar adalah Capeo Ulun dengan pendekta kepalanya Tiat In Siansu. Lain dari kedudukannya sebagai pendekta, Tiat In lebih terkenal untuk kepandaian silatnya, ialah ilmu silat Jiu Kun Sipat Siyang Tu Lye Siyang. Malah menurut cerita orang, pernah pada suatu tahun, sebelum Kam Hangtai menutup mata, dengan ilmu enteng tubuhnya, Pat Peo Ukan Selam, ia telah bikin kagum jago Sikam itu. Adalah kebiasaan dari Tiat In Siansu akan dalam 10 tahun satu kali datang ke Pakhia, untuk mengadakan hotbah atau sembah yang besar di dalam Yong Hao Ukyong, jaitu kuil lama terbesar di kota Raja Kerajaan Boan. Kuil itu letaknya di tepi jalan umum di pintu kota Anteng Mui yang pada mulanya dikepalai oleh Hutuh Ktu Chiangke. Di situ terdapat banyak pendopo di antaranya ada yang dinamakan Ban Hoklau dalam mana ada di Puja sebuah patung Buddha yang besar, tingginya 8 tombak lebih, terbuat dari Kajuwangi Tim Hio, seluruh tubuhnya bertaburkan emas dan mutiara, lengannya berselendang huota. Satu pendopo lagi, yang dinamakan Yapoktek, bertakhta sebuah patung tubuh manusia berkepala anjing, pinggangnya tergantungkan satu kepala orang. Kakinya menginyak patung seorang perempuan telanyang bulat. Adalah kebiasaannya Hutuh Ktu Chiangke setiap tahun mengundang pendeta berilmu dari Sihong untuk datang membaca doa, yang diadakannya mulai Hyagwee Jiekawato tanggal 29 bulan pertama tiap tahun. Selama upacara sembahyang itu dilakukan juga tarian bujak, yang berarti tarian mengusir hantu iblis, dengan sejumlah murid lama menyamar sebagai pelbagai malaikat atau siluman, yang menari dengan tentu selama satu bulan. Pada waktu itu pun ada dibuat pengorbanan, jaitu dibuatnya satu kepala orangan dari tepung dibuang ke selokan Lyong Slekau, maksudnya untuk diberikan kepada hantu supaya mereka kenyang makan dan tidak datang pula untuk menggoda. Demikian tahun itu ada gilirannya Tiat Isiansu, ia berangkat dengan ajak belasan pengirinya. Mereka menunggang keledai dengan membekal campar langsung kering terbuat dari tepung, minyak dan sari teh. Dapat dimengerti kalau perjalanan mereka jauh dan sukar. Pada suatu hari, sesampainya di Seng Siuhei, di tanah pegunungan Pagan Goklapsan, tiba-tiba turun hujan yang sangat besar, hingga air gunung menggenang dan arusnya yang hebat meneriang mereka itu. Empat belas ekor keledai bersama semua penunggangnya terdampar hanyut ke arah bawah gunung Syukur Tiat In besar hati dan sebat, dengan merubuhkan sebuah pohon besar, ia masih dapat tolong beberapa pengikutnya. Setelah bencana ini, perjalanan dilanyutkan dalam kesengsaraan. Walaupun demikian, pendeta ini tidak memikirnya untuk membatalkan tujuannya dan kembali pulang. Maka itu, di sepanjang jalan mereka cari buahan dan lainnya untuk menangsel perut. Karena semua bekalan mereka habis di bawah arus. Pun mereka sangat lacurnya, mereka berada di daerah tandus dan tidak ada binatang liarnya. Kemudian, kesulitan bertambah ketika mereka mulai memasuki daerah gurun pasir. Bukan alang kepalang penderitaannya mereka apabila angin menyambar membawa pasir halus, sorot matahari yang panas, gerah dan letih. Sebaliknya di waktu malam, mereka kedinginan di bawah serangannya hawa dingin bagaikan musim salju. Bahna tidak tertahannya, beberapa murid lama itu bergantian rubuh binasa sebagai korban kelaparan, panas dan dingin. Hingga tinggallah Tiat-in seorang, yang tubuh jaulet dan kuat. Selang lagi beberapa hari, lama ini telah sampai di Naboksan, di suatu tempat yang ada penduduknya. Pada waktu itu ia sudah kehilangan segalanya kecuali surat keterangannya sebagai orang suci. Selagi maghrib dekat mendatang, Tiat-in tampak mendatanginya serombongan penunggang kuda. Ia menyadikirang, ia menduga akan mendapat pertolongan, maka bagaimana mencelos hatinya, ketika rombongan itu sudah datang dekat, ia dapatkan mereka adalah segerombolan suku bangsa pegunungan di situ yang masih liar, yang hidupnya sebagai perampok gurun pasir. Tubuh mereka berbulu, dan bahasanya berlagu seperti suara binatang. Tentu saja ia tak bisa harap dapat pertolongan, malah sebaliknya ia lantas kerahkan ilmu Tiat P. O. San, baju besi dan kim chiong tlau, sarung lonceng emas, untuk bikin tubuh dan kepalanya kejot, tidak mempan pukulan atau senyata. Ia lantas rebahkan diri, kedua matanya dirapatkan berpura mati. Beberapa orang lompat turun dari kudanya menghampiri dan menggeledah tubuhnya lama ini, tetapi mereka tidak dapatkan barang apa, mereka berjingkrak bahna mendongkol, malah yang satu lantas saja mirobek surat keterangannya lama ini. Tubuhnya Tiat Indam kaku, napasnya berhenti, tetapi tubuh itu masih hangat. Maka beberapa orang itu niat mengangkatnya untuk dibawa pergi akan tetapi mereka tidak kuat mengangkatnya, tubuh itu berat bagaikan melekat keras dengan bumi. Dalam sengitnya, beberapa orang menyerang kalang kabutan dengan tombak mereka, tetapipun tubuh majat itu tidak terlukakan, kecuali jubanya yang menyadihancur. Menampak demikian, mereka menyadiheran, agaknya mereka jari. Sedangnya mereka terheran, tiba majat itu menjelat, sampai tiga kaki tingginya lalu jatuh pula, dan menjelat lagi, demikian beberapa kali, baharu dia rebah diam seperti semula. Walaupun mereka bangsa liar tak beradab, namun mereka takut terhadap malaikat atau hantu, maka itu, menyaksikan kejadian aneh itu, takutnya mereka tidak alang kepalang, lantas saja semuanya lompat naik ke atas kudanya untuk lari kabur. Justru itu seng majat bergerak pula, bergulingan sangat cepat bersekeliling mereka. Lenyaplah semangat mereka, dengan tidak berpaling lagi mereka terus kabur. Sesudah orang kabur jauh, tiat imbangun berduduk. Ia awasi matahari yang sudah cenderung ke barat. Menandakan hari sudah mendekati maghrib ia sangat letih haos dan lapar. Ia insyaf bahwa ia tidak dapat duduk saja di situ, maka ia pikir untuk paksakan berjalan. Di saat ia berdak berbangkit, ia tampak ngepulnya debu sedikit jauh di depannya, kemudian ia dapat lihat seorang penunggang kuda kabur mendatangi. Orang itu mengenakan pakaian putih, belakangnya tertutup mantel. Ia menduganya orang itu bukannya orang hoangata dugaannya tidak meleset setelah si penunggang kuda datang dekat. Memang dia adalah satu pemuda we, we, islam, putih semua pakaiannya, kudanya pun berbulu putih mulus juga. Dia memakai koplah hitam yang atasnya bundar, sebilah pedang tergantung di pinggangnya. Hanya tubuhnya orang itu kecil dan kit. Tiat imbangkit berdiri sambil rangkapkan kedua tangannya. Ia menantikan penunggang kuda itu datang dekat dan turun dari kudanya, hingga ia tampak tegas bajunya orang itu yang tersulamkan bintang dan bulan. Kedua matanya bersinar, akan tetapi kuning mukanya, hidung pesek, alisnya yang panjang melengkung turun. Itulah satu lomen luar biasa. Segera penunggang kuda itu, dalam bahasa Tibet menegur lama ini, menanyakan hal ihwalnya, setelah mana, ia ulur sebelah tangannya niat mengangkat si pendekta naik ke atas kudanya. Rupanya ia hendak ajak pergi untuk ditolongnya lebih jauh dengan ia sendiri turun dari kudanya untuk berdialan kaki. Demikian memang sifat ramah tamah dan sudi menolong dari penduduk Cheng Hai dan Si Hong. Pua Tiat In akan menyaksikan kebaikan budinya orang itu, akan tetapi ia ingini uji tenaga orang, ia sengaja memberatkan tubuhnya dengan ilmu Jian Kim Tui Ye, berat seribu kati pemuda WE itu tidak sanggup angkat tubuhnya pendekta ini, tapilah tidak berhenti sampai di situ. Ia kerahkan tenaganya untuk coba mengangkat lebih jauh dengan menggunakan kedua tangannya, hingga Tiat In merasa, orang WE itu mempunyai tenaga dari 800 kati. Huruf besar I. Juga kali ini pemuda itu gagal. Ia berotak terang, segera ia insyaf bahwa ini telah dipermainkan. Maka itu ia bertindak ke depan si lama, la tekuk kedua lututnya, untuk pasang belbokongnya. Ia pun kata budah hidup, silakan inyak tubuhku, untuk kau naik ke atas kuda, semakin suka Tiat In akan kelakuannya orang ini, maka tanpa aja lagi ia inyak bebokong orang untuk la naik ke atas kuda, setelah mana, pemuda itu berbangkit dan bertindak ke depan. Untuk terus berjalan sambil tuntun kuda putihnya itu, sedang sebelah tangannya memegang gagang pedangnya. Engko kekli, kau siapa tanya Tiat In tengah perjalanan. Kemana kau hendak bawa aku? Pemuda muka kuning itu berpaling. Budah hidup, arang sebut aku taikat sipjiye, sahutnya. Aku adalah anaknya Tawisu dari gunung Cekseksan. Ajahku menjadi ketua pengurus sembah yang di Mesyid Lapokkok. Kau tentu sudah letih, mari beristirahat beberapa hari di tempatku nanti baharu kau lanyutkan perdialananmu ini. Masih berapa jauh perjalipan kita ini lagi beberapa ratus li. Kalau begitu, naiklah kau bersama atas kuda ini. Pemuda itu manggutlah memberi hormat, baharulah ia lompat naik ke atas kudanya. Kuda itu keras larinya delatas gurun pasir itu. Pemuda taikat sipjiye ini, sebenarnya bernama Katsip Boklunto, dia mengerti ilmu panah dan mainkan pedang. Dia bawa tiat in ke rumahnya. Dia menganut agama Islam akan tetapi dia menaruh hormat kepada golongan lama. Begitulah, untuk beberapa hari, dia rawat tiat in di rumahnya. Sementara itu, lama ini telah tempel kembali surat keterangannya, supaya ia bisa lanyutkan perjalanannya. Buda hidup, berkata Katsip Tawisu ajahnya Boklunto, kau telah kehilangan semua pengiringmu, berbahaja untuk kau berjalan sendirian. Perjalanan masih jauh dan banyak bahajanya, maka aku pikir hendak titahkan anakku serta beberapa buyang untuk antar kau sampai di Paksia, supaya tidaklah gagal perjalananmu ini. Tiat iteri majasa baik itu. Ia pun suka kepada bocah itu dan niat mendidiknya. Maka itu, ketetapan sudah lantas diambil. Di hari keberangkatan, untuk matfah persiapan telah dilakukan, tiat in siansu benar diantar oleh taikat sip jie serta beberapa buyangnya. Mereka menunggang kuda. Pemudah we itu kenal baik jalanan, maka perjalanan bisa dilakukan dengan lancar. Mereka menuju ke Tongjin, sampai di Tunhoa, setelah lewat siau cek seksan, sampailah mereka dilancu. Kiam siok. Di sini dan seterusnya, banyak terdapat rumah berhala, maka perjalanan jauh terlebih leluasa, hingga akhirnya mereka sampai di Pak Hia. Di hari permulaan dari bulan Hia Gwe, justru pihak kuil yang hao o kiyong sudah mulai dengan persiapannya untuk upacara. Taikat sip jie ikut terus tiat in, semua buyangnya telah dititahkan pulang. Ketika kemudian upacara semilah yang telah selesai dilakukan, tiat in masih berdiam terus dalam kuil. Maka melihat Taikat sip jie yang ulet, sabar dan bersungguh, pendeta ini lantas mulai ajarkan dia ilmu silat, malah namanya pun diubah menjadi Congliu, diambil dari arti banhoat kuiya Cong, Goanliuhabit, jani, berlaksa ilmu kembali pada pokok asalnya, aliran sumber air tergabung menjadi satu. Selang setengah tahun, Congliu mulai mengerti bahasa Tionghoa. Ia segera ajarkan ilmu enteng tubuh PT. Oukan Siam, delapan tindak mengejar Tongret, untuk mana lumpur empang digali dan ditumpukan, di atas itu ia turun naik, berlari dan merosot. Kemudian lagi, ia diwariskan ilmu pukulan Jiyubun Sipat Siang Tulia Chiang. Bersamaan waktu itu, di dalam Yong Haou Kiong ada tinggal juga satu Hoan Cheng, pendeta suku Hoan Asai Cheng Hei, muridnya lama besar Hutuh Ktu Chiang Kek, berimbang usianya dengan Congliu, ilmu sijatnya juga sudah sempurna, hanya dia mejak kini ilmu silat Cheng Hone Pei. Hoan Cheng ini bernama Beng Hao Ocap Kampau, dia datang ke Pak Hia sudah belasan tahun, maka dia telah mengerti baik segala adat kebiasaan, malah dia telah bersahabat rapat dengan orang kebiri dalam istana. Dengan Hoan Cheng ini, Congliu pun bergaul rapat, sering mereka berlatih silat bersama atau pergi pesiar sama. Begitulah, setahun lewat tanpa terasa. Waktu itu pemerintah Boan ambil tindakan memindahkan rombongan satu penduduk Cheng Hei ke selatan sungai Catatbok, setiap rombongan yang membantah, lantas ditindas. Pemindahan ini mengenai juga Katsip Tawusu, ajahnya Congliu, yang ditetapkan harus pindah ke selatan Gunung Siaw Cek Seksan, suatu daerah yang masih belukar, yang mesti dibuka terlebih dulu, sedangkan daerahnya sendiri subur sawah, tanah ladang dan data rumputnya. Itulah mirip pengusiran mereka ke daerah kematian. Berhubung dengan ini, Katsip Tawusu kirim orang kepada Congliu, untuk minta anak ini mendajakan agar kepindahan itu dibatalkan atau dihapuskan saja. Congliu bicarakan urusan itu kepada gurunya, ia minta gurunya itu bantu mendajakan. Tiat In, yang sebagai orang suci, tidak suka mencampuri tindak tanduk pemerintah. Maka itu, Congliu terpaksa berdamai dengan Beng Hao Ocap Kampu. Cep Kampu adalah seorang cerdik dan licik, ia tahu Congliu adalah puterannya satu Tawusu, ia anggap inilah ketelekannya untuk ia dapat mengeduk uang, untuk nanti ia pulang ke Congbai guna mendirikan sebuah kuil lama yang besar, untuk ia angkat dirinya sendiri jadi daya lama, lama besar. Dia menyanggupkan untuk berdamai kepada pembesar yang bertanggung jawab. Lalu berselang dua hari. Ia beritahukan Congliu, asal dapat menyediakan. Emas 500 kati titah pemindahan penduduk itu akan dihapuskan. Congliu lantas kirim orang kepada ajahnya, untuk ajah itu mengumpulkan uang. Kat Sipto Wisu lantas berdajah, ia kumpulkan semua rakjatnya. Setelah dapat kata sepakat, berhasillah mereka mengumpulkan 500 kati emas yang lantas dikirim kepada Congliu. Juster waktu itu tiat ing hendak pulang ke Cenghei, maka Congliu lantas serahkan uang itu kepada Cap Kampu, siapa berjanyi akan mengurusnya sebaiknya. Sekembalinya kau ke kampungmu, surat titah penghapusan segera keluar kata Hoan Ceng ini. Congliu percaja sahabat ini, dengan pikiran lega ia ikut gurunya pula ke Cenghei, di mana ia kasih tahu gurunya bahwa ia ingin berdiam dahulu sama ajahnya untuk menunggu keputusan penghapusan titah itu. Tiat ing setuju, ia pulang langsung ke Bektekong, untuk mana Congli perintah beberapa orang bangsanya untuk mengantarkannya. Sementara itu, satu bulan telah lewat, surat titah penghapusan masih belum datang juga, hingga Kat Sipto Wisu dan rakjat bangsanya jadi berkhawatir. Kemudian datanglah satu hari yang hebat. Hari itu, bukan surat pencabutan yang datang, tapi satu pasukan tentra boan yang memerintahkan dalam tempo tiga hari. Kat Sipto Wisu semua harus sudah pindah ke Pegunungan Siau Cek Seksan. Semua penduduk menjadi kaget dan gelisah, karena untuk mengumpulkan 500 kati emas, mereka sampai mesti menyual barang berharga berikut binatang ternak mereka, hingga tidak ada lagi uang untuk kepindahan itu. Batas tempoh pun sangat mendesak. Sejumlah penduduk, yang putus asa, ada yang sudah lantas membunuh diri. Kat Sipto Wisu jadi sangat malu. Ia damprat habisan Congliu, kemudian ia pun bunuh diri. Congliu mendongkol dan menyesal tidak terkira, dengan hati hancur ya rawat jenazah ajahnya. Air matanya berlinang akan saksikan orang bangsanya dipaksa pindah. Dengan menunggang kuda ia lantas kabur ke Pakhia, untuk cari Beng H.O.O. Cap Kampou. Ia larikan kudanya siang dan malam. Ketika ia sampai di ibu kota, ia lantas pergi ke Yang H.O.O. Hiong, akan menemui Cap Kampou. Untuk kegusarannya, Hoan Cheng itu berpura tidak kenal dan menyangkai urus hal pencabutan titah pemindahan itu. Dalam murkanya yang hebat, Congliu hendak serang Cap Kampou akan tetapi kepala pengurus Kuil Jak Nidai Lama, sudah lantas mengusir padanya, hingga tak dapat ia berdiam lagi di Yang H.O.O. Kiong. Berhubung dengan urusan kepindahan penduduk suku bangsa itu pemerintah Boan telah adakan suatu aturan, jaitu setiap orang WE yang mau pergi ke Pakhia diharuskan mempunyai keterangan dari pembesar. Setempat, siapa tidak mempunyainya dia dipandang sebagai pemerontak. Pasti Congliu tidak punyakan surat keterangan itu, malah karena diusir dari Yang H.O.O. Kiong ia terpaksa mondok di sebuah kuil bobrok. Di hari kedua, dengan mendadak Congliu digerebek seratus lebih serdadu Kim Wiekun dan Tang Si Sian Pok yang Tang Si pandai menerkam. Kim Wiekun adalah pasukan istana dan semua serdadunya dididik dalam ilmu gulat. Congliu tidak mau menyerah untuk dirinya di ringkus musuh, terutama karena ia lantas ingat sakit hati ajahnya, yang telah mati membunuh diri. Ia pun sudah enam tahun belajar silat, tapi ia belum mengetahui berapa jauh ia sudah dapat kemajuan, maka sekarang, ia hendak gunai kepandaiannya itu ia rabuh belasan serdadu yang maju paling depan, hingga mereka itu rubuh sung sang sumbal. Tapi ia pun insyaf bahwa ia tidak dapat lajani semua serdadu itu. Maka tanpa ragu lagi ia segera lompat naik ke genteng. Ia heran sendirinya melihat ia bisa lompat tinggi dua tombak lebih. Karena ini, dengan berani ia lompat turun di lain bajian. Seterusnya ia lari di bawah pajon rumah penduduk, sehingga ia lolos dari kepungan. Malah syukur baginya, di pintu kota belum ada penyagaan dan pintu kota pun belum ditutup. Namunlah keluar dari tembok kota dengan melompati tembok di babagian JFMG rendah. Baharu setelah beradu di luar kota, ia keluarkan keringat dingin, tanda lega hatinya. Chong Liu terus lakukan perjalanan merat pulang ke Chenghai. Selang satu bulan, baharu ia sampai di kampung halamannya sendiri. Di sepanjang jalan ia lihat surat pengumuman untuk menangkap padanya. Dengan diam, ia cari kuburan ajahnya untuk unyuk hormatnya mengangkat sumpah untuk menuntut balas kepada musuh dengan menggurat bahunya dengan pedangnya hingga berdarah. Tiga kali ia berlutut, setelah itu, ia lalu kabur ke jurusan selatan. Ia ingin cari gurunya di Bektekong untuk belajar silat lebih jauh. Tiap in ketahui baik sifat muridnya, ia pun tidak senang seng hao ocap kampau tipu muridnya ini. Maka ia terima Chong Liu, untuk dididik lebih jauh dalam ilmu silat. Sedang sebagal senyatanya ia anyurkan muridnya pakal pajung tanpa kain. Untuk senyata tersebut ia mempunyai ilmu silat istimewa. Itulah pajung terbuat dari besi dan setiap tulangnya bisa dibuka dan ditutup dengan perantaraan per rahasia. Malah bila perlu, tulang itu dapat dilepaskan melesat bagaikan anak panah. Tiap in rasa sudah cukup berikan pelajaran. Ia anyurkan murid itu pergi meninggalkan kuil chapeo ulun. Maka Chong Liu lantas berangkat ke Pak Hia. Beng hao o tiap kampau sudah tidak berada di Pak Hia, katanya dia telah pulang ke Cengliyai di mana dia telah pergi ke kota Tohulan di utara sungai Catatbok, untuk derikan satu kuli besar sambil berbareng angkat dinya menyadilama besar. Di situ telah ditempatkan tentera Boan, Rakyat dilarang melalui perbatasan.